Intro Hah, aja aja aja, pagi hari ini cuaca cerah, sejuk, indah, bersih, dan berseri. Aja-aja, langit tampak biru, dan burung-burung pun berturbangan dengan ceria. Tidak! Yap, 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 yap. Loh, ada apa toh ini? Kok aku masih di pos ronda? Tadi suara teriakan siapa toh? Aduh, Pak Sanjay kenapa toh teriak-teriak sore-sore gini? Aku kira aku lagi main silat. Aduh, belum ada lima menit tidur, udah dibangunin suaranya Pak Sanjay. Aja-aja, ini ada noda di hidungku. Aja-aja, kamu malah ketawa, ini tidak lucu tau. Iya, maaf Pak, habisnya suaranya Pak Sanjay kan kalau ngomong geleng-geleng. Sekarang enggak, ternyata cuma karena kotoran burung. Nippon, kamu kenapa melamp ke baju saya? Ah, Pak Sanjay ini gimana sih? Udah dibantuin masih aja protes. Aneh, kayaknya lima menit yang lalu aku belanja di tempat Bu Ina banyak banget. Kok ini rasanya tas enteng ya? Ya ampun, ini bolong. Keresek dari Bu Ina ternyata bolong. Kalau gini kan apes namanya. Udah belanja mahal-mahal, eh malah kebuang di jalan. Masih ngebon lagi. Eh, copot, eh copot. Apanya yang copot, Yu? Jantung saya hampir copot, Mbak. Aduh, Mbak Dino ini bikin kaget saja. Maaf, Yu Dermi. Habisnya, Yu Dermi. Dari tadi saya lihat kok jalan nunduk ke bawah. Wah, Mbak Dino ini. Ya jelas dong menunduk itu ke bawah. Kalau mendona itu ke atas. Ah, iya, iya. Saya paham itu, Yu. Maksud saya, Yu Dermi dari tadi nunduk ke bawah itu ngapain? Apa ada yang hilang? Bukan. Tadi saya belanja di warung. Tapi karena plastik ini bolong, jadi belanjaan saya jadi pada berjatuhan. Belum sampai lima menit. Plastik yang berat, rasa ringan. Oh, gitu. Ini berarti punya Yu Dermi. Wah, terima kasih Mbak Dino. Ini namanya pucuk di cinta. Mbak Dino pun tiba. Eh, jangan lupa. Sayur-sayuran yang akan dimasak, jangan lupa dicuci dulu lah, Yu. Oh, iya Mbak Dino. Hayang, itu kenapa mereka berdengka? Hmm, oi kasih bol kukus tubuh artan oi aja. Mereka pasti senang. Hayang, ada apa soya-soya ini yang ribut, ah? Daripada berdengka, lebih baik makan ini saja. Tadi, oi habis bikin kue ini. Masih! Pasti ya, Mak. Tidak! 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 Pak Sanjay, kue aling jadi jatuh, kan? Hayang, Om Sanjay. Kenapa melebut kuenya nipon? Aling bawa banyak. Jatuh, kan, kuenya? Aja, aja, aja. Maafin, aling. Saya tidak bermaksud buang kue buatan aling. Aja, aja, aja. Tapi, saya mau cegah tangan nipon makan kue. Aduh, Pak Sanjay ini gimana sih? Mana mungkin tangan makan kue? Aja, aja. Maksud saya, itu tangan kamu masih kotor. Jangan langsung pegang makanan. Tadi kan kamu sentuh kotoran di hidung saya. Hayang, beneran gitu, Pan. Oh, iya, iya. Aku lupa. Tapi kan udah aku lap di bajunya, Pak Sanjay. Aja, aja. Kue itu jangan dimakan. Sudah jatuh ke tanah. Kan belum lima menit. Gak boleh. Aja, aja. Walau belum lima menit, tapi kalau makanan sudah jatuh dari atas meja, ke tanah atau ke lantai, cuma satu detik pun tetap gak boleh dimakan. Karena makanan itu sudah terkontaminasi dengan kuman. Salah satunya adalah bakteri Salmonella. Salmonella. Salmonella? Oh, itu perpaduan antara ikan salmon sama ketela ya, Pak? Emang enak? Oh, iya. Kamu ini ada-ada saja, Pan. Itu bukan ikan salmon dan ketela, tapi bakteri, kuman penyakit. Tempe penyet lagi, Bu. Kali ini bukan tempe penyet, kok. Nah itu. Bukannya tempe sama sambal. Ya bener. Tapi kali ini tempe geprek. Gak dipenyet. Loh, Bu. Kok piringnya diambil lagi? Kamu lupa ya? Sebelum makan, cuci tangan dulu. Oh, iya, Bu. Habis sudah lapar sih. Bon, kamu cuci tangan kok lama betul sih? iya, Bu. Kan pelan-pelan biar kumannya hilang. Aduh, kamu ini. Ayo buruan makan. Ibu sudah lapar ini. Bu, kok piringnya nih, Pon, ditarik lagi? Sebelum makan berdoa dulu, Pon. Sebagai bentuk ucapan syukur untuk makanan yang bisa kita makan hari ini. Ya, Bu. Aduh, Pon. Sendoknya diambil. Loh, Bu. Kok ditarik lagi piringnya? Sudah cuci tangan. Sudah berdoa. Sendok kamu barusan jatuh. Masak langsung ditaruh di piring buat makan. Ambok dicuci dulu. Kan kotor habis jatuh. Kan belum lima menit, Bu, jatuhnya. Kalau makanannya yang jatuh memang nggak boleh dimakan. Tapi ini kan sendoknya yang jatuh. Aduh, Pon. Sama saja. Mau makanan, mau alat yang untuk makan, tetap harus bersih. Permisi. Mari masuk. Aja, aja. Kalau begitu, saya permisi dulu, Yudarmi. Ah, iya, nak Sanjay. Terima kasih untuk pesanannya. Sama-sama, Yudarmi. Masakan Yudarmi memang enak. Saya pasti akan promosikan. Ibu. Ibu. Ada apa toh, Pon? Teriak-teriak gitu. Udah malem. Malah mau nangis. Tempe gepreknya nih, Pon, mana, Bu? Ibu. Oh, maafin ibu ya, Pon. Tadi nak Sanjay kesini. Mempesen tempe geprek ibu. Nah, sebagai pedagang yang baik, ibu kasih contoh tempe geprek buatan ibu. Jadi, maksud ibu? Ya, tempe gepreknya dimakan nak Sanjay. Ya, padahal nipon nyici sendoknya kan belum lima menit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.